Bank Dunia kembali memberi peringatan bahwa ekonomi dunia akan sangat dekat dengan resesi di tahun 2023. Prediksi itu muncul setelah krek pertumbuhan ekonomi yang melemah di semua sumbu ekonomi dunia, Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Dalam laporan tahunannya, Bank Dunia mengatakan telah memangkas perkiraan pertumbuhan dunia tahun ini hampir setengahnya, menjadi hanya 1,7 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar 3 persen. Jika ramalan itu terbukti akurat, hal itu akan menjadi ekspansi tahunan terlemah ketiga dalam tiga dekade setelah resesi mendalam akibat krisis keuangan dunia pada tahun 2008 dan pandemi pada tahun 2020. Meskipun Amerika Serikat diprediksi terhindar dari resesi tahun ini, namun kelemahan dunia kemungkinan akan menimbulkan tantangan lain bagi bisnis dan konsumen Amerika di atas harga yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang lebih mahal. Eropa yang menjadi pengekspor utama ke Cina kemungkinan juga akan menderita akibat ekonomi Cina yang melemah. Kenaikan suku bunga di ekonomi maju seperti Amerika Serikat dan Eropa akan menghisap modal investasi dari negara-negara miskin. Dampak dari penurunan global akan sangat terasa pada negara-negara miskin, terutama di kawasan seperti Sahara Afrika. Hal ini karena pertumbuhan yang begitu lambat, sehingga tingkat kemiskinan dapat meningkat. Laporan tersebut menyusul perkiraan suram yang serupa pada seminggu sebelumnya dari Kristina Georgieva, Kepala Dana Moneter Internasional IMF. Georgieva memperkirakan bahwa sepertiga dunia akan jatuh ke dalam resesi pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!